Pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Merah nih, lo diam kan ngeliat sebelah. Tiba-tiba ada orang gitu yang mungkin berantakan banget. Tapi ngeliat ada nenek-nenek mau nyebrang. Nah. Sekecil itu aja tuh gue teraruh tuh gue. Iya bener gue liat ada nenek-nenek diangkat. Ditaruh panggul gini jalan. Nenek gini nenek. Ia kita kembali tonight show premiere. Gak, 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 gak. Hei, 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 lagi-lagi main on music dengan versi minimalis. Ya inilah tonight show premiere ya ini. Dan sudah bersama tamu kita Sheila Marshi ya. Tentunya pribadi disini. Oke, kita akan melakukan random question. Bersama, kenapa saya sih tadi semangat banget begitu? Ya harus semangat dong. Kita akan ada random question ya. Ini udah ada nih penanyaannya. Ada disitu kartu-kartunya. Nanti kita pilih salah satu. Dan semuanya harus menjawab ya? Semuanya harus menjawab. Ya boleh lah jawab. Pertama dari Kak Sheila dulu. Jadi satu pertanyaan semuanya jawab? Ya. Iya ya. Gimana cara lo menguatkan diri lo ketika lo dihadapkan dengan masalah besar? Yang pertama pasti nangis dulu. Nangis, terus habis itu kemudian gue harus menyadarkan diri bahwa gue ada Tuhan gue yang lebih besar daripada masalah. Pusss. Nice, nice, nice. Tapi kayaknya gue gitu juga sih kalau masalah besar ya itu kayaknya emang diingetin aja buat hey lupa ya gitu. Jadi pasti lebih mendekatkan diri sama yang ke atas. Ya. Gitu sih. Ya, on the way. Otomatis sih. Mendekatkan diri. Kita mikir semua kayaknya apa yang mengetahkan diri. Kalau buang air besar sih gampang ya tinggal ke Tuhan lihat kalau masalah besar ini. Masalah. Berkomunikasi dengan diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan solusi. Gitu. Kalau gue biasa ketemu masalah besar pagi-pagi gue tai chi biasanya ya. Ngapain. Menenangkan diri. Itu tenangin diri lo ya. Kalau gue ya mungkin sama kali ya. Iya, iya, iya. Mungkin kadang-kadang kita mikirnya kok kayaknya setiap ada masalah baru mendekat ke Tuhan gitu. Kan gak fair kalau kayak gitu. Enggak, tapi karena itu kita dibiarkan melewatkan masalah kan biar ingat. Iya. Harusnya kan kita harus selalu ingat kalau gue ya. Jadi agak takut sih kadang-kadang. Agata? Agata. Agata takut. Agata. Pernah agata. Agata. Iya maksudnya ketika kita lagi gak ada masalah lagi senang kok lu lupa gitu. Kadang-kadang sebenarnya masih ingat gitu. Padahal iya. Kemarin ditegur loh ntar jangan sampai ditegur lagi gitu. Contoh kayak misalnya kita duit kita ada hilang gitu ya. Pasti bilangnya lu pasti karena gak amal ya gitu. Lu lupa amal ya. Kadang-kadang sering digituin dulu. Iya, iya, iya. Atau kira-kira usibah deh handphone ilang atau apa. Lu sih kurang amal lu. Lu sih kurang berarti kurang beramal lu gitu. Pernah tuh gue digituin? Gue langsung tai chi. Gue inget lu, gue inget lu saat itu. Aduh gue harus gimana ya. Wah gue tai chi kayak desa deh gitu. Lu inget gue, sedangkan gue ngomong baru disini. Kapan lu ingetnya? Kalau yang NC? Bener lah sama yang apa yang kayak Kak Silapuin, Kak Hesti, Kak Vincent. Tapi kalau aku mungkin setelah itu gak gengsi untuk minta pertolongan sama orang terdekat aku dan cerita. Mas, aku ada masalah gitu. Maksudnya kan aku meminta juga sama Tuhan. Tapi kan gak langsung detik itu dijawab. Kalau misalkan aku ngerasa aku gak mampu. Ya ngomong sama orang terdekat kita yang bener-bener kita percaya. Siapa tau bisa berbagi, dibantu juga. Atau ada masalah mungkin sampai masuk ke dalam waktu ya perlu ahlinya juga kan gak? Jangan takut untuk ngobrol dengan ahlinya gitu. Tapi juga ngomong juga jangan sampai salah orang ya. Maksudnya kayak bener-bener sama orang-orang yang bener-bener kita percaya dan bisa ngebantuin kita. Taunya ada masalah berat ngomong sama mamat gitu misalnya. Pasti Tuhan tidak akan memberikan cobaan. Iya, karena kan Tuhan membantu kita juga siapa tau dari orang-orang terdekat kita juga. Iya. Oke, next. Vincent ambil. Iya, Vincent apa nih. Kalau lo punya kesempatan berbuat baik dalam satu hari saja, apa yang akan lo lakukan? Wah ini bagus pertanyaan ini. Berat tapi. Iya. Kalau lo punya kesempatan berbuat baik. Mungkin ini kali ya, berbuat baik kan banyak banget halnya dan beda-beda. Kalau kakak lagi, maksudnya mau kepikirannya apa-apa langsung terlintas gitu aja. Beda ya kalau gue kayaknya mau berbuat baik sama orang terdekat. Kalau gue membahagiakan nyokap gue kalau gue ya. Terdekat lah yang kulah. Karena kan kadang-kadang kita kesibukan, gue kadang-kadang suka ya lupa lah. Kayak nyokap itu masih ada, masih membutuhkan gue gitu. Jadi kadang-kadang gue. Cuma itu tuh kayak gitu juga bingung gitu. Lo pengen membahagiakan nyokap lo. Gimana cara membahagiakan dia? Ternyata dia bahagia kalau anak-anaknya bahagia. Berarti gak lo? Iya. Iya dong. Lo ngapain masa dateng? Halo mam. Hah? Halo mam. Gue bete banget deh. Gue punya masalah. Dia di standar komedi. Ternyata. Gue biar gue datang ke rumahnya. Mama, tai chi yuk. Aduh, pake lagu. Enggak maksud gue. Perhatian Vincent, kan bukan cuma ini doang. Membahagiakan bukan berarti ini. Tapi orang-orang udah setingkat nyokap-nyokap kita, itu doang yang ada di kepalanya. Anak, cucu, semua baik, semua bahagia. Dia udah sangat happy. Kalau ada yang anaknya gak bahagia, dia pasti kepikiran. Makanya gue bilang sama dia kalau kita baik-baik aja. Karena dia gak tau itu kan. Gue jelaskan bahwa ini semuanya baik-baik aja. Iya, betul. Jomah kita jalan-jalan ya, mah. Gitu loh. Tapi cuman sehari. Apa? Cuman sehari loh. Jalan-jalan bisa berhari-hari. Ya. Ya, pokoknya sehari itu gue akan jalan-jalan. Kalau NG apa? Kalau aku mungkin karena aku suka banget sama anak kecil ya. Tadi pas ngomongin terlintas. Kalau cuma punya satu hari aja. Mungkin ada satu ya. Buat anak? Iya, bukan loh. Enggak buat anak, kan. Gue tabok ya. Loh gak, gue nanya. Enggak, mungkin aku ngebantuin ke rumah Pantiasuhan itu deh kayaknya. Ada satu rumah Pantiasuhan yang di daerah Bali itu emang dia gak ada ayah, ibu. Emang bener-bener mereka anak-anak terlantar yang gak punya ayah, gak punya ibu. Kan emang itu Pantiasuhan. Iya juga. Iya bener juga sih, Kak. Cuman ini spesifik kalau disana tuh bener-bener yang mereka tuh dikantinya. Kalau banyak ayah, ibu ya Pati Reda. Ayahnya, ayahnya, ayah-ayah ibunya. Ayah ibunya sama ayah bapaknya. Iya, ayah bapaknya. Itu Pantiasi Reda. Tapi kasihan yang itu. Anak-anaknya yang ditemuin di, iya pokoknya gitulah, ah. Iya Pak, saya ingin berbuat baik sama yang ada di Pantiasi itu yang waktu itu lu pernah ngomongin gitu kan gitu ya. Kalau Sheila deh, ya kayaknya yang paling bener dia jawabannya. Iya, iya. Kayaknya Sheila aja dulu awalnya, baru kita ngikut. Gak bisa mikir, gak bisa mikir kita, Pak. Aku, karena aku memang punya hati ke anak-anak yang dibuang. Anak-anak yang tidak diinginkan. Nah itu maksudnya. Apalagi yang. Nah ini bagus enak penyampaiannya. Lu tuh Pantiasuan. Mereka kan gak punya ayah ibu. Tapi maksudnya mereka tuh dibuang gitu kadang-kadang. Yaudah, lanjutin aja. Terus, terus, terus. Yang apa namanya yang dibuang karena mungkin mereka orang tuanya malu hamil di luar nikah dan lain-lain. Tapi menurut aku mereka masih berhak untuk punya kehidupan yang layak dan punya kehidupan yang bahagia gitu. Jadi tidak hanya, ini sebenarnya memang cita-cita aku sih. Jadi memang gak cuma dirawat tapi juga diurusin sampai besar sampai punya pekerjaan yang baik. Sampai memang ya punya kepercayaan apapun itu ya bener gitu loh jalan hidupnya gitu. Tapi ini semasa hari loh. Jadi di jiwanya yang terluka karena dia dibuang itu juga diobati. Ya mungkin saat itu dia memulai itu. Nanti aku ikut patungan kak. Berarti gak bisa nunggu lebih besar ya berarti. Berarti pas bayinya aja. Pas besokannya lu udah jahat lagi nih. Berarti pas bayi aja. Oke next ya. Hal apa yang membuat diri lu terharu? Ya karena seorang ibu ya. Semua urusan soal anak selalu bikin gua terharu. Oke taralah di luar anak dan keluarga lah. Kalo itu pasti lah. Aduh. Kita berhubungan dengan anak pasti lemah. Dikit aja pasti gue bawanya kalo misalkan apa-apa pengen nangis atau apa. Sudah pasti. Selain keluarga ya. Selain keluarga. Gue ini gue gak tau kenapa ini negara. Gue heran sama Indonesia. Pengennya benci tapi gue gak bisa kalo udah ngeliat merah putih dikibarkan. Atau lagu Indonesia yang dimandang. Terharu ya. Itu gue sangat-sangat terharu gitu kalo udah melibatkan merah putih. Ya kebanggaan itu ya. Kebanggaan itu. Entah kenapa kadang-kadang suka kita celah-celah gitu ya. Wah ini negara tapi tetep loh kalo. Yah rasa itu bikin merinding bikin terharu lah. Momen-momen nasionalisme sih ya bener juga sih. Ketika ngeliat atlet lagi berjuang buat Indonesia itu pasti ada. Wah itu beda banget itu momennya. Kalo gue yang bikin merinding ya. Gue pernah ngeliat pocong bro. Tapi kan gak haru. Merinding doang gitu. Ya ya maaf-maaf. Ini kali kalo aku momen kehilangan. Misalkan ngeliat ada orang yang denger kabar duka. Biasanya aku ikutan terharu. Ya kayak contohnya waktu. Gue waktu Vincent kehilangan bokapnya tuh. Iya gitu. Merinding terus tuh kayak. Kayak berasa. Ya walaupun dia bukan keluarga aku. Tapi kan gue udah anggap dia sebagai. Apa ya. Kayak. Host tonight show gitu. Sama satu lagi ini. Lalu ngeliat orang berbuat baik. Dengan tulus sama. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Mungkin bisa dengan video Aldiano. Bukan tulus menyanyi dong. Gue piaun. Chow 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 Chow. Ya waktu pas momen kayak waktu. Waktu di belan-belan Ramadan. Kita pernah bikin. Super hero gitu. Ya bener juga. Itu kita datangin langsung ya Teh. Itu setiap datangin orang-orang. Orang-orang baik deh. Yang membuat sesuatu yang luar biasa. Nangis. Kayaknya gak dimasuk pikiran kita. Dia bisa kepikiran kayak gitu. Itu terharu. Lalu itu kan ini. Yang ini di pinggir jalan. Lo gini ke mobil nih. Kasih lo misalnya. Lapu merah nih. Lo diem kan ngeliat sebelah. Tiba-tiba ada orang gitu. Yang mungkin. Berantakan banget. Tapi ngeliat ada nenek-nenek mau nyebrang. Nah. Sekecil itu aja tuh gue terharu tuh. Gue yang wah. Iya bener gue liat ada nenek-nenek diangkat. Ditaruh panggul gini jalan. Neneknya gini nenek. Terus sempet nikah pakein barong saya lah gitu. Iya. Lo ngacong. Ya ngacong. Kalau itu apa ya sih? Aku tidak enggak. Sama ya. Iya lama lagi. Kalo Kak Sila apa? Kalo Kak Sila nih. Kayaknya paling bener nih lagi. Sama. Sama sih. Apa? Ya itu tadi. Emang kak nenek-nenek itu gak bisa di atas itu gimana? Gimana? Apa maksudnya? Iya. Tanya neneknya siapa sih? Gak tau. Lagi ini gue mau di atas panggul gitu ya. Gue bingung. Neneknya keeper lagi. Nenek lo keeper. Aduh. Aduh. Wah. Neneknya buruk lagi. Nenek lo hijau. Ada-ada. Aku kalo terharu melihat pernikahan. Itu makes me ini banget. Dan ada kayak perasaan. Awet-awet ya gitu. Yang ini ya gitu. Karena ya itu mungkin pernah ngalamin ya. Jadi ketika mengucap janji suci atau apa tuh aku pasti nangis. Pas akat ya. Lagi ini nih. Pas kambing nguling abis tuh biasa nangis. Pas ulan tahun. Ulan tahun ada yang nangis gak sih? Aku gitu lagi. Masa tahun. Ya gak sih bu. Gak begitu sih. Pernikahan sih iya. Oh sama tahun baru. Setiap tahun baru aku pasti nangis. Oh iya. Apalagi lagu Au Lengshine. Mana? Au Lengshine? Masa gak ada yang tau? Au Lengshine? Masa gak ada yang tau? Au Lengshine. Oh iya iya iya. Masa gue gue kan. Happy New Year gitu. Engji ini ulang tahun. Aku ulang tahun. Dia bakal nangis pas tetet. Tetet. Apalagi pasti. Eh deh. Chris jam lu di depan lu kan. Sama sila. Apa tadi? Sama sila. Sama sila. Sama sila. Sama sila. Kantuk-kantuk-kantuk. Mapak-mapak. Sekarang gue apa? Beli-beli todeta. Totet. 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 Huuu. Engga. Gitu. Tarif lagi. Ini kacamata jauh masalahnya. Kalo gini mah keliatan. Mana hurufnya? Kalo cuma bisa bikin satu menu makanan di rumah lo. Apa yang akan lo pilih dan sepakati bersama anggota keluarga lainnya? Waduh. Satu menu makanan. Satu menu makanan ya. Duh. Boleh gak sih makanan gue? Ini biasa kalo rumah gue. Kalo keluarga Caca jelas. Sakan Padang. Sakan Padang. Apapun juga itu. Tapi kalo dirumah gue yang keluarga yang Chinese. Yang dari mama. Itu. Biasa. Padang. Hah gimana sih tak? Sama ya? Sama. Yang menu aja. Lu caca sama anak-anak. Udah itu doang. Sepakatin satu menu. Satu menu mungkin bukan mas Ampadang ya. Lebih spesifik lagi. Ayam gulai udah gitu. Gua. Ini buat seminggu loh. Satu menu itu. Ini sepakati sama keluarga ya? Iya. Padang kan soalnya bisa rendang. Jadi lu harus. Enggak. Sepakatin. Soalnya anak gue tiga-tiga seleranya beda-beda. Gak bisa. Ini sekarang lu harus sepakat. Tapi satu menu yang pasti. Kentucky Fried. Berarti. Ayam crispy ya? Iya ayam crispy lah itu. Ayam tepung itu harus ada. Walaupun. Iya. Sepak. Pinsin apa? Gue steak gue. Steak. Daging pokoknya. Yang sepakati itu. Ya. Semua suka dan semua gemen. Gue mie sih. Aduh gue juga lagi. Mie sih. Aduh gue mie aja deh. Ya sama. Mie. Mau mie instan, mau mie ayam. Iya. Udah tuh. Mie instan. Tapi semigian gak suka. Mie instan. Mie instan sepakat sih itu semuanya pasti. Itu kayaknya semuanya suka deh. Anak gue yang kecil gak suka mie instan. Gimana ya gue bingung jadi mikirnya nih. Ya gak usah lu mikirnya. Bagus dia aja. Bagus dia aja. Bagus. Tapi ini kan gimana pertanyaannya. Gue jawabnya gimana. Iya. Oh iya. Anak gue gimana. Giri. Ada lagi beda sendiri begitu. Ya udah kan tadi kan ayam crispy udah pasti disetujui semua. Si Gumi kurang suka tuh ayam crispy. Kak ini jadi masalah keluarga ya. Kita lihatnya. Iya gue bingung. Enzi apa? Aku yang bisa dimakan cuma seminggu. Minggu itu terus makanya sekeluarga lu harus sepakati. Seafood. Apa? Pesifik lagi. Oh ini escargo? Enggak gak suka banget aku ini. Itu seafood. Itu seafood escargo. Itu seafood escargo. Berarti udang. Udang. Solesterol misalnya. Waduh. Yaudah ikan bakar. Ini keluarga-keluarga gue. Gak kenapa sih. Ya tapi udah udang setiap hari seminggu mah. Gue juga mie juga mecen sih. Ya lu juga makan mie terus setiap hari. Lu pikir lambung lu gak asap. Kusususnya lengket. Maka gue sepakat. Biar protein-protein buat otot-otot. Lu ke daging gak nih? Ya seminggu doang mah gak apa-apa. Gue juga gak apa-apa. Seminggu makan mie. Oh gue shawmai. Shawmai. Kak itu lu mikirin diri lu sendiri. Tadi lu ngomongin gummi gak suka mie. Nah shawmai itu miska yang gak suka. Gimana ya? Udah. Kan dari tadi lu belum menyebutin caca gak suka apa? Caca mah suka semua tapi dia paling suka masakan padang. Padang. Pasti ya. Lu suka juga gak makan padang pasti gole gitu pasti suka. Nah si Miguel kurang suka masakan padang. Tapi dia suka ayam crispy. Lu bilang aja. Lu suka gak suka lu makan. Ini challenge gitu aja. Challenge. Masa anak gue dikasih celeng bro. Challenge. Oke jadi pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir oke. Aku belum nih milih. Aku milih ini aja. Pelajaran apa yang ingin lu hindarin. Ajaran sekolah nih? Iya. Udah aku duluan deh. Oke. Ya. Misalkan aku dulu paling gak suka kalo misalkan udah pelajaran fisika. Gua kimia. Aku menangis kalo fisika. Karena menurut aku susah banget aku kimia malah suka. Oke. Kalo gua agama. Kimia. Bukan itu. Sorry sorry bukan itu maksud gua. Gua sama lo pilih. Waktu itu gua kan gua gak bisa belum bisa. Apalan ya. Belum bisa baca Arab kan. Jadi gurunya tuh galak banget kalo gua tuh selalu gua di. Udah tau lah pastinya disikatin gua sama si Teddy tuh berdua temen gua. Iya. Dia tau tuh gua gak bisa. Tapi orang-orang disini gak tau si Teddy itu siapa. Ada gak rekaman? Teddy Murtiwibu. Teddy Murtani. Teddy Murtani ada. Sama gua sama kayak Deftala pokoknya. Kamu tergantung sebenernya tergantung gurunya juga ya kak ya. Misalkan pelajarannya apa. Ya karena gurunya galak lah jadinya. Gua makin berat gitu. Kalo silah apa? Kayaknya matematika deh. Matematika ya. Matematika tapi menegangkanku emang. Gua suka ga. Gua suka. Gua suka. Engga aja tapi emang aku gak suka sekolah ya. Karena kan. Ya gitu kan aku emang sempet. Suasana sekolah tuh gak mendukung gitu loh. Jadi kayak aduh. Jadi gak masuk aja gitu. Semuanya kayak pengen. Nah ini sekarang anak-anak lagi pada mulai mau sekolah kakak. Akhirnya mau gak mau ngajarin gitu-gitu langsung. Iya tapi sekarang aku baik-baik aja. Apalagi waktu pas sekolah online kemarin ya. Iya sekolah online aku baik-baik aja. Sempat pusing gak tapi? Malah aku enjoy aku. Jadi kayak beker lagi. Iya. Berarti yang salah sekolahnya waktu itu. Eh circle sekolahnya. Jadi emang ya di rumah gak betah. Di sekolah gak betah. Jadi gue kemana gitu. Oh berarti kamu yang gak bener. Iya bener. Iya bener. Kamu bertanya kemana waktu itu. Tapi sempet sih kan waktu itu pindah ke international school. Sempet enjoy sih. Cara belajarnya lebih fun gitu. Iya iya. Tapi kalau pelajaran. Iya. Spesifiknya matematika lah yang gak suka ya. Oke lah kita akan untuk malam hari ini dengan tai chi bersama ya. Thank you. Silah. Sudah datang ke international. Sudah sharing juga. Salam buat keluarga. Terimakasih masyam masyam musuk. Musik. Musik ya. Thank you all crew. Kita pamit. Sampai ketemu di international premier. Go go go. Toh-ios. Select rank. Untuk semua kali ini sampai. Beri aku kekuatan. Kau. Kot letak etme. McKenanya. Terima kasih.